Di rumah, hanya kau dan aku, anak-anak masih mengolah nasibnya sendiri. Mistrik padam, kota kirimkan berbagai tagihan. Apakah kita merasa sunyi? Hanya kita, kau menjahit harapan, aku menjerang hujan. Buatkan aku teh. Ini pinta pertamamu setelah belasan tahun kita mempelai. Dan aku jadi ingin menggigit-gigit kupingmu. Sore basah. Kita pun basah. Sebentar lagi maghrib, anak-anak pun pulang dan kau suburkan kasih sayang di lantai makan malam. Masih hujan. Harum basah rambutmu sore tadi melintasi malam. Sepasang cicak lari sembunyi kebalik jam dinding. Sudah tidurkah, anak-anak? Kau menjahit lagi. Aku tersesat dalam kalimat-kalimat yang tak pernah tamat. Yang berdesak-desak keluar dari sampah menyumbat parit dan perut. Dari antrian sakit tak berkat tepe. Dari mulut para penjahat. Semoga tak ada jin jahat mencuri mimpi anak-anak itu. Semoga mereka tak mimpi jadi penjahat. Betapa lucunya kita. Mimpi mereka pun kita cemaskan. Walau sebenarnya kita sadar hanya perlu mengingatkan mereka pada pulang. Mengingatkan mereka pada rumah yang lain. Rumah segala rumah. Hari-hari terus berlari. Aku jadi suka mengeluh dan suka menangguhkan jawab. Kau kian tangguh merubuhkan ragu. Menjalani keputusan demi keputusan. Demikianlah hidup. Bagaimana mungkin aku memutuskan tanpa kau. Tanpa kau. Aku kata. Tanpa makna. Adakah tenggat hidup bersama. Tak ada. Waktu hanya ada di jam dinding dan kalender yang kau beri lingkaran merah di tanggal lahir kita. Istriku. Aku ingin tetap bersamamu. Bersama anak-anak kita. Bersama anak-anak kita. Bersama anak-anak kita. go 아이�DER.